Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat siang rekan-rekan semua Kembali berjumpa lagi bersama kami disini Dalam edisi bedah editorial Majalah Suara Asia Saya hari ini juga tidak sendiri sudah hadir Mbak Ajar Nur Santiawati Beliau adalah wakil pemimpin redaksi Majalah Suara Asia Assalamualaikum Mbak Ajar Assalamualaikum Mbak Ajar Assalamualaikum Mbak Ajar Bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Hari ini Jogja lagi cerah juga ya Mbak ya hari ini Mungkin mau menyampaikan dulu sahabat Aisyah yang di rumah Mbak? Selamat siang sahabat Aisyah Sekarang kudus para pembaca Majalah Suara Asia Senang bisa menjumpa teman dia Kali ini kita akan membahas untuk edisi 8 bulan Agustus ya Mbak ya Dengan tema panggilan dakwah daerah 3T Ini untuk kalau sahabat Aisyah belum ada di rumah mungkin bisa segera dicari Karena ini sangat lengkap sekali membahas apa yang sudah Aisyah Muhammadiyah lakukan Untuk berdakwah di daerah 3T ya Mbak Nah itu nanti akan kita bahas mungkin sahabat Aisyah di rumah juga bertanya Daerah 3T itu apa dan kenapa harus digiarkan dakwah Aisyah Muhammadiyah disana Nanti akan dibahas lebih lanjut dengan Mbak Ajar ya Mbak ya Mungkin pertanyaan pertama bisa itu tadi enggak menjawab Apa sih daerah 3T dan kenapa kita harus digiarkan dakwah disana Silahkan Ya terima kasih Pak Putri pertanyaan panggilan tanya Sebelum masuk kesana mungkin saya menjelaskan dulu kenapa kemudian surah Aisyah mengingat tema iya Kenapa kemudian tema dakwah di daerah 3T yaitu terluar, terdepan, dan tertinggal Itu menjadi penting bagi surah Aisyah untuk menangkapnya Yang pertama karena memang Indonesia kita sudah Khusus selalu usia kita sudah Jujur-jujur 4 tahun SDI yang tinggul Indonesia maju ya SDI yang tinggul Meskipun usia kita sudah 74 tahun Tetapi Indonesia dengan Keragamannya Itu ternyata kita masih Kita masih memulai Memilih pekerjaan rumah ya Ada beberapa daerah yang memang kemudian masih kurang berkembang Demanding daerah lainnya dalam skala nasional Nah ini kemudian pas sekali gitu ya dengan semangat dakwah yang dipunyai oleh Muhammadiyah Aisyah Apalagi pasca tamir Muhammadiyah di buku kemarin yang mengeluarkan risalah pecahan Dalam hasil tamir tersebut disebutkan bahwa Aisyah Muhammadiyah Sebagai komitmen untuk Sebagai komitmen pencerahan dengan besar Aisyah Muhammadiyah akan melakukan daerah lintas batas gitu ya Lintas batas ini Apa kita ini melintasi batas Bukan hanya geografis ya Tetapi juga lintas Suku Kemudian lintas ras Kemudian juga Lintas berbagai kondisi lah ya Berbagai situasi yang Dialatnya oleh daerah masing-masing Nah oleh karena itu Semangat dakwah itu juga Itu yang relevan dengan Upaya-upaya Dabuh di daerah 3D Gitu ya Nah kalau istilah 3D sendiri ya Karena mungkin cukup panjang Sehingga kemudian Disibuhnya 3D Tapi sebenarnya 3D itu adalah daerah Terluar, terdepan dan tertinggal Nah ada berapa daerah sih ya Nah sebetulnya Penetapan daerah 3D ini Pemerintah ini Melakukan penetapannya setiap 5 kali Sekali Dan pada tahun Pada tahun Pada tahun 2019 Pemerintah melalui Perpes ya Nomor 131 tahun 2019 Telah menetapkan 122 kabupaten Yang masuk kategori Terluar, terdepan dan tertinggal Lalu Lalu Apa kriteriannya Ya sebenarnya daerah 3D sendiri Merupakan daerah Yang Apa namanya Wilayah Masyarakatnya memang Dimilai kurang berkembang Dibandingkan daerah lain Dalam usaha nasional Karena Indonesia ini Ada 34 provinsi Ada ratusan Kabupaten Ketiga mata Kemudian dibuat Dhingga Desa 122 kabupaten Itu dinilai Tanpa kembang Nah apa aja Aspek yang dinilai Itu mulai dari Aspek perekonomian Kemudian Dari aspek SDM Saran-apak sarangan Kemudian Apa namanya Kemampuan keuangan daerah Kemudian Keterjantauan Jadi ada Karakteristik daerah Ya Itu Itu yang mendasarnya Ya Jadi Karena Tentunya Karena ada Kebutuhan juga Dari masyarakatnya sendiri Dengan kondisi yang tadi Mbak Ajar sebutkan ya Mbak Ya Oleh karena itu Kenapa Aisyah Muhammadiyah Kemudian Menggecarkan Harus melakukan dakwah Di daerah tersebut Ya Kemudian Kalau Apakah Berbeda Model dakwah Yang dilaksanakan Di daerah 3T Dengan dakwah-dakwah Yang selama ini Sudah dilakukan oleh Aisyah Muhammadiyah Ya Sebetulnya Kalau Strateginya 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 Sebetulnya Hampir sama Tetapi Saya tentu Perbedaannya Karena Pasal ini Dalam melakukan dakwah di daerah 3T itu Kita melakukan Strateginya Melalui pemberdayaan Maksudnya Advokasi Gitu ya Kalau saya Aisyah sendiri Gitu ya Kita menggunakan 4 strategi Mulai dari Pembangunan Kemudian Pemberdayaan di masyarakat Kemudian Ada Advokasi Pembangunan Kelembagaan Yaitu Strategi Yang kita gunakan dalam Dawa dakwah Pemberdayaannya Aisyah Tapi Yang membedakan Kan Kalau dakwah Pemberdayaan itu tentu Berbasis Kebutuhan Berbasis Potensi Setempat Karena di daerah 3T Ini punya Tantangan-tantangan Tersendiri Sehingga Kemudian Bahwa dia Aisyah Tentu Harus bekerja Lebih keras Dengan Untuk Apa Untuk melakukan dakwah Pemberdayaan Ini Nah Aisyah Aisyah Kenapa Memutuskan Untuk Terlibat Dalam Pemberdayaan D3T Aisyah Sebagai organisasi Perempuan Ya Di daerah 3T Ini kan Rata-rata Juga daerah dengan Kondisi kemiskinan Nah Perempuan itu kan Kebakan pihak yang Cukup terdampak Yang paling terdampak Dalam Akibat kemiskinan Misalnya Maksud Maksud Kita kadang Menyebutnya Di perempuan Wajah kemiskinan Ya Karena Perempuan Yang akhirnya Misalnya Ya Kalau Apa Dia yang harus Kemudian Mengampu Bagaimana Anaknya Bisa sekolah Misalnya Ketika suami itu Dia punya pekerja Dia harus Mengambil lari Gitu kan Ya Kemudian Dan itu Juga Masyarakat kita Belum Apa Masih Cukup Pertanyaan Itu Di rana-rana Adonasi Sehingga Akibatnya Perempuan Menjadi pekerjaannya Menjadi Bukan ganda Itu Belum Lagi Kalau misalnya Tidak ada akses Akhirnya Perempuan Yang Lagi-lagi Terkena Atau Misalnya Di daerah yang Di daerah yang Awalunya Terusak Terusak Akhirnya Akhirnya Perempuan yang Terkenal Sehingga Kemudian Aisyah Semakin Tergerak Untuk melakukan Dapat pemberdayaan Di daerah Selain Kemudian Tadi Bahwa Spirik Daulitas Atau Ya Bahasa Muhammad Aisyah Dalam bahasa Islam Menjadi Rahmat bagi Seluruh Rahmatan Dan Alam Berarti Aisyah Selalu Dalam setiap Gerangannya Dalam setiap Dakwah Memikirkan Posisi Perempuan Seperti Apa Sebelum Pemberdayaan Ini Ya Nah Untuk Contoh Contohnya Atau Gerakan Apa Yang sudah Dilakukan Aisyah Muhammadiyah Di daerah 3T ini Apakah Dibahas Dalam Melaksanakan Dakwah Tadi kita Menyebut Strateginya Kita Penguatan Kepemimpinan Perempuan Jadi Dalam Melaksanakan Dakwah Dalam Masyarakat Dakwah Di daerah Tidak Kita Awarin Dulu Dengan Penguatan Perempuan Karena Kita Seadai Perubahan Perubahan Sosial Kondisi Masyarakat Menjadi Lebih baik Kondisi Awal Menjadi Lebih baik Perubahan Dikerakkan oleh Orang Jadi Menjadi Penting Sebelum Melakukan Merah Itu Lebih dahulu Kita Menguatkan Pelaku Perubahnya Yaitu Perempuan Perempuan di Desa ini Meski Kadang Mereka Akses Pendidikan Kurang Tapi Sebetulnya Pengalaman Asia Ketika Kemudian Kita Melakukan Penguatan Kekemenan Perempuan Mereka Menjadi Perempuan Luar biasa Dan Kita Tidak Kurang Tidak Mendapatkan Pendidikan Pendidikan Tinggi Musik Was Akses Ketika 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 Lihatkan N Geset Akses Bagaimana Meningkat Kapasitas Yaitu Luar biasa Itu Yang Yang kita Kedua Mau Tidak Mau Dilakukan Metode Pemberdayaan Kita Otomatis Mengidentifikasi Itu situasi di desa tersebut seperti apa. Sebetulnya mereka itu menghadapi problem apa sih? Sehingga masyarakat di sana, lingkungan di sana belum cukup melopang untuk kesejahteraan masyarakat misalnya. Lalu sebenarnya kebutuhannya mereka apa? Di sana potensinya apa? Siapa saja sebetulnya pihak-pihak yang bisa terlibat di sekitar identifikasi dahulu. Sehingga pemberdayaan dan sifatnya kan tidak bisa top-down ya, harus tetap disipat. Warga sebuah tempat itu kita dibandingkan dalam melakukan pemetaan. Sehingga mereka mengambil keputusan sendiri. Oke, kita kayaknya parepat itu misalnya bikin program, program tentang pemberdayaan kesehatan, sekaligus pemberdayaan ekonomi, gitu misalnya. Itu memang keputusan mereka sendiri. Karena keputusan mereka sendiri, maka mereka memang mau melakukannya, gitu kan. Mau melakukannya. Tentu ada yang terlibat. Lalu kemudian yang paling penting nanti, problem itu dapat berlanjut. Karena kan Bapak nggak sekedar umum ini ada program dari Muhammadiyah Asia. Setelah programnya mungkin selesai gitu, tidak berlanjut. Tapi karena ini menyentuh langsung problem-problem BK, kemudian mereka juga dilipatkan. Sehingga ini lebih berlanjut. Ya, kemudian advokasi ya, advokasi. Advokasi ini kan bagaimana kita mempengaruhi kebijakan supaya, bukan hanya kebijakan sebetulnya, kebijakan maupun sumber daya maupun nilai, itu bisa bermanfaat untuk mendukung perubahan tersebut ya. Nah, Muhammadiyah Asia cukup menyadari peluang keluarnya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 dengan Desa. Desa itu kan sebetulnya sekarang sudah punya, apa ya, ya, sudah punya, peluang, apa, sudah punya, makanya, peluang, sudah punya otoritas gitu ya. Karena mereka ini kan entitas, kadang kita, ah, Desa gitu ya. Sekarang Desa ini sebenarnya sudah punya otoritas, mereka kemudian, karena punya otoritas mereka juga diberikan sumber daya atau memanfaatkan sumber daya mereka. Nah, hanya saja, apa, dana yang banyak misalnya saat ini ya, ke Desa itu tidak akan berdampak baik, tidak akan berdampak bagi masyarakatnya jika memang masyarakat, ya pemerintah desa, mumpung masyarakatnya, masyarakat sebelumnya nggak kuat gitu ya. Nah, disinilah kemudian pentingnya apokas, supaya Muhammadiyah mempunyai Aisyah, melakukan penguatan kepemimpinan pada masyarakat sipil, kita juga menggantikan pemerintah desa, supaya mereka punya kesadaran tentang isu-isu kita. Misalnya kalau Aisyah melakukan pembelayanan di bidang kesehatan, ya itu kemudian yang tadinya, ah kesehatan itu urusannya perempuan, itu ternyata, oh ya ini juga sebetulnya urusannya desa. Kemudian pemerintahan ekonomi perempuan, mungkin selama ini jarang difasilitasi oleh pemerintah desa, ya kemudian sekarang menjadi difasilitasi oleh pemerintah desa. Karena kalau pengalaman kita waktu terjadi desa itu, kadang data-data yang ada misalnya, data kelompok-tani, data kelompok-tani perempuan itu ya mungkin nggak mau tahu berapa, gitu. Atau data kelompok-kelompok ekonomi perempuan itu kadang nggak, nggak terdata dalam data desa, sehingga ketika desa ada program, dia akan mendalai orang. Nah ini kalau perempuan itu kita kuatkan kapasitasnya, mereka menjadi punya kemampuan. Jadi saya strateginya ya, kalau model-modelnya bisa ada ya, kita juga di sini mengangkat juga dalam peran-perannya Muhammadiyah ya, Muhammadiyah melalui, karena di Muhammadiyah ada Majlis Pemberdayaan Masyarakat, ini punya beberapa daerah ya, daerah yang menjadi lokasi pemberdayaan, misalnya ada Suku Koda di Papua, kemudian di Desa Teliuh ya, Desa Teliuh Kabupaten Timur Tengah Selatan, Mesara Tenggara Timur, dan Desa Bentur Rajang di daerah Kalimantan ya. Nah, di sana Muhammadiyah misalnya melakukan pemberdayaan mulai perempuan itu tadi ya, mereka juga musuhnya menggunakan hal yang sama, yang melakukan pemberdayaan, ada yang tergantung ya, sesuai dengan isunya masing-masing, kayak misalnya di Gokoda itu kan, yang semula memandang, kemudian mulai menentap, ya kan, kemudian di situ apa, dikandungkan pemanggahan kapasitas, kalau di Kalimantan, isunya adalah isu lingkungan tentang pemutan, ya, sekaligus ekonomi, kemudian yang di, di gimana, di Desa Teliuh ya, itu lebih ke sumberdayaan air, misalnya itu dekat demikian, tapi biasanya kita selalu kaitkan dengan ekonomi ya. Ya, kalau Asia sendiri, juga melakukan pemberdayaan di beda, mau pendidikan, kesehatan, mau pemberdayaan kurni, gitu ya, karena, apa, TKA kita ini, yang sudah selesai 100 tahun itu, ada di daerah-daerah mulai yang terluar, misalnya kan, kemarin yang berkatasan dengan daerah Singapura, dengan daerah Filipina, ya kan, dengan Malaysia, kita ada di sana, di daerah terluar, itu kan juga bagian dari, daerah di daerah 3D, di daerah-daerah tersebut, mungkin sekarang sudah mulai menjadi perhatian pemerintah, tapi, saat TK dulu, TK Abah berdiri, memang di sana, apa, aksesnya, akses pendidikan di sana, masyarakat, susah sekali menjambau pendidikan anak usia gini, misalnya. Lalu kemudian, baru-baru ini, Aisyah juga, apa, memfasilitasi, beasiswa, bagi guru-guru TK, sehingga mereka bisa mengakses pendidikan tinggi, itu, itu juga contoh-contoh. Ya, di daerah tadi ya. Berarti, kalau bisa kita lihat, memang ini adalah jalan panjang ya mbak ya, karena yang mau kita bangun dari akarnya adalah, menumbuhkan kesadaran dan juga kapasitas masyarakat di sana ya mbak ya, agar semakin memuat, dan nanti juga bisa mandiri untuk mengembangkan daerahnya sendiri. kalau dirihat dari lokasinya yang terdepan terkencil, terjauh, itu kan sudah pasti hambatan seperti jarak itu pasti ada ya mbak ya. Nah, kalau jenis hambatan lain yang selama ini sudah dihadapi dan di atas era Aisyah itu seperti apa? Ya, tantangannya, sebetulnya yang dilakukan oleh Muhammadiyah sekarang di daerah 3D, mungkin belum namanya belum daerah 3D ya, tetapi kan daerah itu sudah ada sejak Indonesia ini mengandai ya. Itu sudah dilakukan oleh para pelaku dakwa Muhammadiyah di masa-masa awal gitu ya. Dulu, kalau kita tahu ya, lulusan Mu'alini, Mu'alimah ya, itu biasanya mereka harus mengandian di daerah-daerah yang jauh gitu ya. Ya, mungkin sekarang kita menyebutnya itu di daerah 3D ya, di sana mereka itu berdaulah yang bertablik gitu ya, berdaulah Islam. Tapi sebetulnya mereka juga bukan hanya masyarakat, akamah Islam ya, akamah Islam. Islam dalam perspektif Muhammadiyah, itu kan bukan hanya soal ya selain kemudian, soal keyakinan, itu kan juga soal kehidupan sehari-hari. Jadi mereka juga menginisiasi lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Nah, ya hanya saja memang dalam perjalanannya tidak semakin banyak ya, yang kemudian program khusus yang memang kita lakukan untuk mengirimkan daerah-daerah 3D tersebut. Nah, saat Kabupaten Muhammadiyah 2015 kemarin di Makassar, warga Muhammadiyah meminta pada pimpinan Muhammadiyah agar dibentuk kembali, karena memang sangat penting gitu ya. dan memang pimpinan pimpinan Muhammadiyah yang terletak di Kabupaten Kabupaten tersebut ya, karena kayak Aisyah sebetulnya sudah di 400-an, hampir 500 kabupaten pimpinan Muhammadiyah juga seperti itu. itu juga mereka memang meminta gitu ya, pada pimpinan untuk, ya termasuk pada pimpinan rusa, supaya semakin banyak para pelaku da'wah di daerah mereka, karena mereka sebenarnya sangat membutuhkan sekali. sehingga 2015 kemarin tersebut adalah lembaga da'wah khusus. Lembaga da'wah khusus yang memang da'wah ini prioritas di daerah-daerah poso, dan termasuk tentu saja di dalamnya adalah di daerah 3D. Ini sejalan ya. Jadi memang bagian dari kontribusi Muhammadiyah Aisyah. Nah disana tantangan-tantangannya jelasnya, misalnya sebetulnya kalau bagi da'wah sendiri, memang tantangannya memang disana ya problem. Problem yang dihadapi daerah tersebut, ya keluarga disana, mulai dari geografis itu ya, mulai dari geografis, kemudian mulai dari ya problem kemiskinan sendiri, kemudian geografis itu juga terpasuk dalam daerahnya kering gitu kan ya, sehingga mereka punya keterbatasan soal, misalnya ekonomi pertanian, lalu sumber daya air, gitu-gitu ya. Nah itu kan juga enggak sebetulnya menjadi problem awal peradaan kita. Sehingga lembaga daerah khusus ini biasanya, sekarang kan sudah secara nanti mengirimkan da'i-da'i ya, bekerja sama dengan perguruan dini-perguruan dini, kan termasuk perguruan dini Pemlawak Muhammadiyah. Nah memang yang dicari beberapa memang sarjana, karena disana selain bertanggung bahwa kita pelawangan daerah Islam gitu ya, kita juga melakukan daerah secara luas. Jadi memang saat pelaku daerah ini, kalau ditutup juga merespon problem-problem yang disana. Kalau problemnya pendidikan, ya dia bisa meninisiasi daerah pendidikan. Kalau problemnya ekonomi, problemnya kesehatan, gitu-gitu dia bisa memfasilitasi melakukan pemberdayaan. Nah, dengan begitu sebetulnya dibutuhkan semakin banyak generasi-gerasi muda dengan skill yang memadai untuk disana. Nah, ini kan juga tantangan ya. Bagaimana kita ini mengajak ke generasi muda untuk... Bukut memfasilitasi melakukan pemberdayaan ini? Ya, betul sekali. Berarti dakwah yang dilakukan Aisyah Muhammadiyah juga tidak terlepas dari peran serta sahabat Aisyah dirumah ya Pak ya, kalau memiliki kemampuan dan ingin berkontribusi juga sebenarnya itu yang dibutuhkan saat ini, yang tidak terkadar-kadar muda kita begitu. Iya, iya, iya. Kalau untuk... Tadi kan Mbak Edir sempat menyeritakan untuk daerahnya di Kokoda, gitu. Bentuk capaiannya itu apakah ada nanti pengukurannya seperti apa? Seperti itu, Mbak? Oh iya, iya kan pertama... Nah, kalau kita melakukan problem itu kan... Pertama tadi ya, kalau untuk daerah kita harus lakukan pemetaan jalur. Nah, dari pemetaan itu kita menjadi tahu kan kondisi awal ya. Kalau... Apa namanya... Itu kan dan awal ya. Nah, kemudian dari hasil pemetaan itu kan kita kemudian merencanakan secara bersamai atau secara partisipatif program-program untuk daerahnya, menggunakan vokasinya apa. Nah, dengan begitu kan biasanya pasti ada yang dituju kan. Ada... Ada... Apa namanya... Ada... Ada... Apa... Ada dampak, ya. Ada dampak atau capaian. Misalnya, untuk di... Misalnya ya, di halaman... Di halaman 28 ya, di halaman 28, kita memang mengundang Ketua Manusestri Berdayaan Masyarakat, Pak Yamin, untuk berbagi tentang capaian apa atau berdayaan di daerah 3D yang tadi kita sebutkan di 3 daerah itu. Kayak misalnya di Komoda itu semula mereka mau ada, kemudian sekarang sudah mulai menetap, disana kita melakukan karyatositif buding mulai dari pertanian, ekonomi, kemudian disana kita juga membantu membangun sekolah dasar, ya kan. Kemudian, fasilitas ibadah, gitu ya. Kemudian, pendidikan, kesehatan, gitu ya. Itu, 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 itu salah satu hasilnya. Kalau di selama itu kan kita mengenal, apa, ya, ada baharu ya, jadi semua, apa, ya, kayak hidup sehat, kayak hidup bersih itu juga dikenalkan di awal, baru kita mulai mengenalkan baharu gitu misalnya. Oh ya, tadi terkait dengan selama atau taruh ke alam itu tuh di 3 daerah ini juga banyak juga, ya kan. Maksudnya itu bukan daerah yang kemudian semuanya muslim. Itu juga banyak setahui daerah yang, eh, mayoritas memang bukan muslim. Tetapi kan itu kita ingin menunjukkan, ya, kualitas batas kita. Nah, kayak misalnya di Batu Anjang Kalimantan ini, mereka semua kan, apa, eh, biasanya mengandalkan, ekonomi mereka tuh mengandalkan kan salaman hutan. Tapi kan kemudian, tanaman kayu, ya, bukan kayu. Tetapi kemudian akhirnya banyak dilakukan penebangan, dan itu kan nggak, apa namanya, nggak bagus, ya, untuk berlanjutan lingkungan ke depan. Lalu kemudian Muhammadiyah mengenalkan, misalnya, hutan-hutan kayu, ya, hutan-hutan kayu, kita mengenalkan beberapa jenis tanaman yang mereka sendiri, ya, karena akses pelatahuan, akses pendidikan itu, akses informasi itu tidak tersedia. Sehingga, eh, ketika kemudian Muhammadiyah memperkenalkan hutan-hutan, gitu ya, yang, apa, yang bisa, yang mereka bisa manfaatkan, gitu, di luar kayu, seperti yang tidak lalu, gitu, mereka senang sekali, gitu ya. Kemudian, eh, kita juga, karena, eh, tanaman itu juga bisa diselang-seling, ya, apa, apa ya, Jadi, kita, eh, disana juga masyarakat menanam jaya merah, kemudian, ada, ya, ya, itu, eh, Dari sana, kan, kemudian, masyarakat juga bisa mengolahkan jaya merah, dari, eh, produk ekonomi yang lain, gitu, misalnya. Lalu, kemudian, di Galifantan itu, akhirnya, mereka difasilitasi kooperasi. Difasilitasi kooperasi, difasilitasi jejaring dengan pemerintah daerah, kemudian, ini bagian daerah lokasi. Nah, kemudian, kalau di Nusa Tenggara Timur, eh, itu Muhammadiyah, eh, karena isunya, isu ketersediaan sumber daya air, eh, kita juga mengenalkan tentang, apa namanya, pahaya, eh, apa, untuk, apa, untuk, apa, penampangan air hujan, dan, sebagai, apa, sediaan air, gitu, ya, itu juga kita, eh, kenangan dan mereka menyambut baik, selain juga, eh, juga, apa, apa, tentang kapasitas, apa, dikatakan kapasitas untuk pertanian, gitu, ya. Kalau Aisyah sendiri, selain ekonomi, eh, kayak misalnya di daerah-daerah, misalnya di, sambal, sediakan, apa, dan lain-lain, kita juga melakukan pemberdayaan, eh, kesehatan, dan produksi, dan nutrisi, lalu keputian pendidikan itu, ya, jelas, ya. Itu, itu, apa, namanya, contoh-contoh, eh, capaiannya, ya, gitu, ya. Di sini, eh, saya juga baca, eh, di Aisyah, eh, Muhammadiyah dalam lapangan dakwah juga, tidak, eh, berupaya memunculkan kader-kader potensial di rana sektor, ya, Mbak Ayah, ya. Iya, iya, iya. Kaitannya dengan penguatan kapasitas mereka setempat sendiri, ya. Iya, 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 iya. Itu kan belajar dari strategi penguatan kepemimpinan perempuan, ya, begitu, misalnya, apa, pendampian Muhammadiyah. Tadi memang kan Muhammadiyah juga bersinergi, ya, termasuk dengan kekuatan Muhammadiyah, ya, di KOKODA sendiri kan, misalnya, bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah di Jakarta, KKN itu sampai di sana, misalnya di sana sudah ada rumah baca, ya, misalnya, kalau Aisyah di Kalimantan, dan Utara itu juga menyediakan rumah baca, ada program-program rumah baca, lalu ada ekonomi, itu kan bagian dari upaya-upaya kita. Nah, kalau misalnya pendampingan langsung ya Muhammadiyah, kemudian misalnya kita tidak bisa stay di sana, bukan sampai melanjutkan itu tadi ya, pembuatan Ketua Minam Tomo itu juga bagian dari strategi kebelanjutan. Setelah itu kebelanjutan program itu sudah dibikinkan sejak selalu program itu dimulai. Jalan sudah mulai baru-baru pikir, itu juga kurang pas, ya, ya. Baik, Mbak Ajar, kalau dilihat dari diskusi kita ini bisa dibayangkan betapa sangat seriusnya Aisyah Muhammadiyah itu memikirkan gerak dakwah menikah, ya, Mbak, ya, yang kita lakukan, ya, Mbak. Nah, ini mungkin nanti bisa jadi inspirasi kalau sahabat Aisyah ini lebih lengkap, lebih detail, bisa langsung membaca panggilan dakwah daerah 3T Majalah Suara Aisyah edisi Agustus. Nah, ini karena sudah setengah jam, tapi masih banyak sepertinya ya, Mbak, yang belum kita bahas. Mungkin untuk penutup kali ini Mbak Ajar bisa menyampaikan ke sahabat Aisyah di rumah? Oh ya, mungkin sekedar informasi kalau di bulan Agustus ini juga ada dua tulisan tentang 100 tahun TKAP, ya. Karena edisi Agustus ini, pada Agustus, tanggal 21 Agustus 2017 ini kita memperlengati 100 tahun atau satu abad TKAP. Nanti memang, pada edisi Oktober, kita akan mendapatkan edisi khusus 100 tahun TKAP yang saat ini sedang dalam proses. Dan di buku ini juga misalnya kita juga mulai, ini kan kalau usiannya 100 tahun TKAP kita ingin tahu emang penyelanannya yang sebenarnya, ya. Juga di sini bisa dituliskan. Mungkin sebagai penutup pengantar, ya, semoga maha-maja lainnya bisa menginspirasi ya, karena kami nang dakwah di daerah 3T. Jadi, sebenarnya bagian dari dakwah, pintas-batasnya umat Islam, sekaligus bagian dari kita ini mengimplementasikan Islam yang memberi rahmat bagi seluruh orang-orang. Terima kasih banyak Pak Anjar untuk waktunya. Mungkin kalau boleh dibocorkan edisi selanjutnya? Edisi selanjutnya, temanya tentang kebangkitan perusahaan Aisyah, ya. Karena Muhammadiyah Aisyah ini kan dikenal, didirikan oleh para saudagar, ya. Dan keberadaan para saudagar pada masa awal Muhammadiyah ternyata cukup memberi warna tersendiri dalam beragam Muhammadiyah Aisyah. Ya, tetapi seiring berjalannya waktu, karena Muhammadiyah Aisyah ini konsen dalam bidang pendidikan, maka sebagai hasilnya semakin banyak kader kita, warga kita yang bergeru di dunia pendidikan, yang kemudian mewarnai juga gerakannya Muhammadiyah Aisyah. Ya, tetapi di sisi lain, isu ekonomi itu kan isu penting. Ya, dan para saudagar ini memiliki sumber daya, sumber daya termasuk mulai dari waktu dan lain sebagainya, ide jejaring yang sebetulnya bisa kita sinergikan dalam berdakwah. Nah, jumlahnya ini harus cukup banyak. Di tengah sekarang ini, tren bergerak saham lingkar, ya. Kita harus tunggu ya Mbak ya, edisi depan, edisi ke-9. Dan juga nanti sahabat Aisyah bisa saksikan kita juga, mungkin nanti dengan Mbak Ajar atau dengan yang lain ya Mbak ya. Baik, terima kasih Mbak Ajar untuk waktunya. Juga terima kasih kepada sahabat Aisyah yang sudah menemani bersama kami untuk membahas majalah suara Aisyah edisi panggilan dakwah daerah 3T. Kalau ada yang ketinggalan membahas atau melihat topik yang kita diskusikan kali ini, jangan khawatir bisa di setel ulang di sosial media Aisyah. Atau juga bisa diputar di YouTube Aisyah. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di edisi lanjutnya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.